Masyarakat Indonesia tentu mengenal sosok Erlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Dia juga dikenal sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPC-PEN dan juga Ketua Partai Golongan Karya. Namun masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahui silsilah keluarga dari Erlangga Hartarto. Ia ternyata bukan orang sembarangan. Erlangga Hartarto adalah keturunan dari darah seorang pahlawan dan penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Berikut kami coba rangkum dari berbagai sumber terkait silsilah keluarga Erlangga Hartarto. Semoga informasi ini semakin membuat kita mengenal figurnya. Erlangga Hartarto merupakan pria kelahiran Surabaya 1 Oktober 1962. Ayahnya bernama Insinyur Hartarto Sastro Sunarto dan ibunya bernama Hartini Soekardi. Berdasarkan sejarah Erlangga Hartarto merupakan keturunan Kiai Ageng Geribik dan juga keturunan dari Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia R.H. Didi Soekardi. Secara garis keturunan Erlangga Hartarto merupakan cucu dari R.H. Didi Soekardi dari sang ibu Hartini Soekardi. Keluarga R.H. Didi Soekardi dikenal sebagai keluarga pejabat. Dimulai dari dirinya sendiri, R.H. Didi Soekardi merupakan Menteri Federal Negara Pasundan. Sang menantu yang sekaligus ayah dari Erlangga Hartarto, Insinyur Hartarto Sastro Sunarto pernah tiga kali menjabat sebagai Menteri di zaman Orde Baru. Ayah Erlangga Hartarto ini pertama kali menjadi Menteri Perindustrian Kabinet Pembangunan 6 era Orde Baru. Setelahnya beliau dipindahkan ke beberapa posisi seperti Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi Kabinet Pembangunan 6. Serta Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendaya Gunaan Aparatur Negara Kabinet Pembangunan 7. Kemudian kedua cucu R.H. Didi Soekardi, Laksamana Soekardi dan Erlangga Hartarto juga menjadi Menteri pada eranya masing-masing. Laksamana Soekardi menjabat sebagai Menteri BUMN pada masa Presiden Megawati. Sedangkan Erlangga Hartarto menjabat sebagai Menteri di era Jokowi. Ia pernah menjadi Menteri Perindustrian saat Presiden Jokowi melakukan resafol Kabinet tahun 2016 lalu. Dan setelah Jokowi kembali terpilih menjadi Presiden pada tahun 2019, Erlangga Hartarto naik jabatan menjadi Menteri Koordinator Perekonomian RI. Erlangga Hartarto menikah dengan Yanti K. Isvandiari. Dari pernikahannya, bersama Yanti, Erlangga Hartarto dikaruniai beberapa orang anak. Bersama Yanti, Erlangga dikaruniai beberapa orang anak yang bernama Adanti, Ravindra, Audi, Bines, Bianda, Latasha, Maisara, dan Natali. Terima kasih telah menonton!